Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama PENS TV Di cuplikan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode malam ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Yang mana di episode malam ini kita akan menyaksikan momen yang sangat menegangkan ya guys Karena ibunya Nopia yang mengalami kecelakaan tidak bisa langsung menerima penanganan dari dokter Karena dokter yang berada di rumah sakit tempat ibunya Nopia dirawat sedang sakit Maka dari itu ibunya Nopia tidak bisa segera menjalani operasi Kita juga akan mengetahui bagaimana reaksi Jeffrey saat dirinya sedang bersama Nopia Dan tiba-tiba datang Hakim menghampirinya Apa yang akan terjadi antara Hakim dengan Jeffrey nih guys Dan pada video kali ini Mimin akan membahas sedikit apa saja yang akan terjadi di episode malam ini Dan juga untuk episode selanjutnya Untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Episode kali ini Nopia terlihat sedang bersama Jeffrey Dan pada saat itu Nopia terlihat sangat sedih karena ibunya mengalami kecelakaan Jeffrey pun bertanya kepada Nopia bagaimana keadaan ibu Nopia saat ini Dan pada saat itu Nopia terlihat menangis dan berusaha membuka tutup botol minuman mineral Namun Nopia sepertinya kesulitan untuk membukanya Jeffrey yang sangat perhatian kepada Nopia pun kemudian meminta botol minuman tersebut untuk membukakan tutupnya Namun pada saat itu tiba-tiba hakim datang dan mengambil botol tersebut untuk membukakan tutupnya Jeffrey dan Nopia pun saling bertatapan dan mereka juga terlihat sangat kaget dengan kedatangan hakim Sedangkan Joe kali ini bertemu dengan Rizka Rizka saat itu mengatakan kalau Tami sudah berpaling ke laki-laki lain Sehingga membuat Joe begitu sangat terkejut dan berkata di dalam hatinya Ternyata Tami pergi dari apartemen karena demi laki-laki itu Dan pastinya Joe akan ketahui Kalau ternyata Tami mempunyai hubungan dengan hakim Karena Rizka akan menceritakan semuanya kepada Joe Di adegan selanjutnya Nopia dan juga ayahnya dibuat sangat panik Dan sangat mencemaskan keadaan Bu Esti Saat suster mengatakan kalau dokter bedah yang berada di rumah sakit itu sedang sakit Dan tidak bisa melakukan tindakan kepada Bu Esti Meskipun sudah menghubungi dokter dari rumah sakit yang lain Namun dokter yang dihubungi sedang berada di Jepang Lalu bagaimana dengan Bu Esti yang sekarang sedang dalam keadaan yang sangat kritis Dan harus segera menjalani operasi Apakah Bu Esti akan bisa terselamatkan ataukah sebaliknya Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran ya guys Dan untuk mengetahui lebih jelasnya Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang malam ini pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja Sinopsis alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode malam ini Dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh